Mas awal-awal, dulu memulai ini, lakunya berapa Bu? Dulu 100 gitu. Oh awal-awal dulu 100? 50 kadang gitu. Oh 150. Paling banyak 100 udah seneng banget ya? Seneng banget dari dulu, zaman dulu. Zaman dulu itu ya. Nah ini pesenan semua Mas ya? Iya pesenan semua ini. Ini 40, ini 100 nanti jam 2. 20 jam 2. 10, 10 lagi jam 5 sore nanti. Ini udah di cek di sini udah ready tuh. Berarti banyak list-list orderan nih semua Mas ya? Luar biasa ini paling banyak ini 100 nih? Iya itu. Wah luar biasa, mantep. Wah ini teleponan pesenan lagi nih kayaknya. Ini pesenan berapa porsi nih Mas? Ini 40 besek. 40 nih? Iya 40. Ini buat oleh-oleh ya Mbak ya? Iya buat oleh. Wah mantap. Ini kemana nih? Buat oleh-oleh kemana nih? Di Bekasi. Bekasi ya? Wah. Luar biasa. Gak basi kalau misalnya. Gak bapak. Pernah? Aman berarti ya? Aman. Tahannya berapa lama kalau buat oleh-oleh Mas? 20 jam perjalanan Mas. Berapa? 20 jam perjalanan. 20 jam perjalanan. Oke. Sipnya 28. Terima kasih. Mas ini lagi proses apa nih Mas? Menggulung rumpiah. Menggulung rumpiah Mas ya? Ini prosesnya mulai dari apa aja nih Mas? Nah ini. Nyamur sayurnya. Nasi-nasi ayam. Ini kan bikin ayam. Jadi cuma ayam sama sayur aja. Yang itu ayam Mas ya? Iya ini. Oh. Sayurnya apa aja itu Mas? Sayurnya ada bengkawang, ada kecambah, ada wortel, ada daun bawang. Bengkawang, kecambah, wortel, daun bawang ya Mas ya? Dijadikan satu dicampur Mas ya? Iya. Itu ada telur puyuh juga Mas? Itu buat yang spesial. Oh itu yang spesial ada telur puyuhnya? Iya. Bagaimana masak? Kalau ayam yang cuma ayam sama sayur aja. Bagaimana Mas? Kalau yang buatnya yang spesial? Itu telurnya di ujung. Oh telurnya di ujung? Telur puyuhnya satu aja Mas ya? Mau dua bisa, tapi nambah nanti. Oke. Ini spesial. Cuma belakangnya telur raja. Kalau yang ini apanya nih Mas? Ini tepung gandum. Oh buat terigu. Iya buat nyelim. Buat lemnya ya? Iya. Ini lagi bikin apa nih Mas? Ini baru bikin lem. Buat lem kulit ini. Buat lem kulit nih Mas ya? Kalau ini bahan dasarnya apa nih Mas? Cuma tepung aja. Tepung aja? Iya. Tepung apa sama air aja. Tepung sama air ya? Tepung aja tepung apa Mas? Tepung itu. Tepung-tepung terigu, terigu. Terus dikocok-kocok gitu saja? Kalau ini Mas, cocolannya dari apa nih Mas? Dari bengkuang sama nanti dikasih itu loh bawang. Bawang putih. Kasih gula sama karam. Karam ya? Iya. Oke. Wah ini mantep nih cocolannya. Banyak ya? Iya. Ini gak dikasih air lagi yang ini? Kasih sedikit lagi. Oh dikasih air lagi? Ditambahin air lagi berarti ya? Kasih air lagi sedikit. Oke. Sip. Wih kulitnya banyak Mas ya? Sekali buat per hari berapa kulitnya Mas? 4.000, 5.000. 4.000, 5.000. Masya Allah banyak Mas ya? Iya. Alhamdulillah. Setiap dari pagi sampai malam nih gulung terus nih Mas? Ini pesenan apaan? Setok ini Mas? Iya banyak toh sama pesenan juga. Ini ada pesenan. Ini pesenan paling banyak berapa piece biasanya? 300 ada, ada 250, 200, nanti ada pesenan 100 itu. 100? Iya. Paling banyak 300 lebih itu? Iya. 300an. Ini di luar kota Pak cuma Jogja aja nih? Luar kota bisa. Luar kota juga bisa ya? Iya. Ini telur puyuhnya Mas ya? Iya. Ini sekali bawah berapa nih Mas telur puyuhnya? Itu bisa 2.000, 3.000. 2.000, 3.000-an? Iya. Kalau lagi rame? Iya. Kalau hari biasa? Iya, 1.500. Ini ayamnya ini Mas? Yang ini? Iya, itu ayamnya. Iya, itu ayamnya ya? Kalau ayamnya nih yang dipilih dagingnya apa campur Mas? Dagingnya aja. Dagingnya aja ya? Ini berapa kilo nih ayamnya Mas biasanya yang bawa nih? Kalau semuanya biasanya ya 70 kilo. Berapa? 70 kilo semuanya. 70 kilo? Iya, ada. Perhari itu? Iya. Wah, luar biasa. Ada sayurnya Mas ya? Ini sayurnya udah dikasih kumbu nih Mas ya? Sudah mantep ini rasanya. Ini kalau kulitnya bikin sendiri apa gimana Mas? Ini udah ada yang khusus bikinin Mas. Oh udah ada yang bikinin ini? Oh. Kalau pesen di... Apa namanya, masak kan udah itu kering-kering gitu. Oh. Oh. Ini udah khusus ya. Kalau ini khusus nih Mas ya? Masih basah-basah gitu Mas ya kan terlihatnya? Iya. Buat nyetok sini aja. Kalau kulitnya nih dari apa nih Mas? Dari tepung gandum juga. Oh. Dari gandum juga ya? Cuma ditambahin apa? Karam, bulu. Kalau harganya mulai dari berapa ini Mas? Kalau yang ayam itu Rp6.000, kalau yang spesial Rp7.000. Dua jenis aja berarti ya? Iya. Dua jenis tapi sekali bikin ribuan nih. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Reni. Saya usaha jualan lompia udah dari ibu saya. Udah kurang lebihnya 50 tahun. Kurang lebih. Masya Allah udah lama ya Bu? Udah. Dulu di Malioboro. Itu dulunya ibu saya kan di Mirota Roti itu. Pinter masak terus buat nyoba-nyoba buat lompia terus bisa. Berarti awalnya memang dari pinter masak Bu ya? Pinter masak ibu saya. Coba-coba bikin lompia ternyata bisa gitu ya. Itu dulu pertama kali harganya 150 rupiah. Oh pertama kali tuh 150 rupiah. Wah murah ya dulu ya? Murah sekali. Terus awalnya dulu belajarnya gimana bu lompia ini? Ini ibu saya. Ibu saya nyoba-nyoba. Oh nyoba-nyoba. Habis nyoba-nyoba gitu ternyata? Ternyata banyak yang seneng terus buat terus. Nah warinya gimana sama pelanggan dulu? Awal-awal. Kalau itu dulu ya cuman biasa aja pelanggan dateng nyoba beli. Cuman gitu enggak pernah ditawar-tawarin. Oh enggak pernah. Nah kan itu kan kaki lima soalnya. Berarti awalnya memang udah mulai di situ. Orang-orang lewat seneng gitu ya. Cabangnya atau berapa bu? Cabangnya tiga. Dalam Mataram, Teras Dua sama Jepan Halte Maleboro Dua. Dulu lagunya 50. Sekarang bisa berapa bu? Sekarang bisa kalau pasal lo itu tiga ribu. Tiga ribu? Paling banyak berapa bu? Paling banyak itu bisa empat ribu. Empat ribu, empat ribu. Kalau bagusnya beli bunda. Pas? Sabtu, minggu itu bisa. Kebanyakan nih pesanannya biasanya dari luar kota atau di Jogja? Luar kota sama buat antara pengajian, sembahyangan kayak gitu. Nah, dulu kan cuma lima puluh sampai seratus ya. Sekarang bisa tiga ribu. Itu nyangka gak bu bisa segini gitu? Gak nyangka. Gak nyangka? Iya, biasanya kan cuma dijalani aja gitu. Penalir aja, cuma jalan-jalan HA. Karena proses gitu tiba-tiba? Tiba-tiba. Tiba-tiba proses HA. Oh, macam. Mungkin perkembangan zaman juga tau. Bener-bener. Selama ini, apa yang Ibu rasakan usaha kuliner gini, Ibu? Senang. Berarti Ibu senang masak gitu, Ibu? Iya, senang masak, senang kerja gitu loh. Maksudnya apa-apa dilakukan. Dilakukan, gitu loh. Nah, pesan-pesan Ibu nih sama teman-teman yang ingin memulai usaha nih, baru merintis. Mungkin Ibu kan dah lama nih bidang usaha. Pesannya gimana sama teman-teman nih? Ya, cuma Nganu apa itu, tetap berusaha. Maksudnya tetap telaten. Cuman tetap telaten, rame. Rame apa, nggak rame, tetap telaten. Rame, nggak apa-apa. Selong, nggak apa-apa. Itu disyukuri, tetapi tetap jalan, gitu loh. Maksudnya tetap betak. Masya Allah luarnya. Nah, ini terima kasih banyak, Ibu, untuk informasinya. Semoga bermanfaat ya, Ibu ya. Iya, makasih. Dan lancar selalu. Amin. Rezekinya, usahanya lancar, sukses, dan sehat-sehat terus buat Ibu.